Rahmat tu ada tiga burpa di Qur'an Satu ampunan dari dosa Qur'an surah ke-39 ayat 53 Muhammad katakan pada hambaku yang banyak dosanya Jadi ada orang yang pernah membunuh wakshi namanya Membunuh paman nabi Hamzah ditombak oleh wakshi Membunuh saja sudah dosa, ini membunuh paman nabi Membunuh paman nabi, ingat Membunuh itu salah satu dosa besar Yang kalau dilakukan dengan sengaja dan tidak tobat Oleh Qur'an disifati dengan orang yang memesan kapling di neraka jahannan Itu ada di Qur'an surah An-Nisa di ayat 92 Hati-hati Orang yang merencanakan pembunuhan dengan sengaja dan tidak tobat Dia akan mendapatkan lima keistimewaan siksa dari Allah Satu jahannan Khali dan fiha tekal di dalamnya Tiga Allah murka kepadanya Empat Dan dijanjikan siksa yang berlipat di neraka jahannan Ini dia membunuh paman nabi Lalu ketiba kemudian dia berfikir Ya Allah Mungkin gak kalau saya tobat saya diterima Nah ini sifat pendosa Mungkin sesekali akan tergerak di dirinya Untuk bertobat kembali kepada Allah Maka kalau ada orang yang pernah bertobat dosa besar Pernah mungkin berzinah Pernah mungkin mabuk Pernah mungkin membunuh Kata Allah ya Muhammad Viralkan kepada hamba itu Kalau pernah ada orang berdua dosa besar Dan ingin kembali La taknakumir rahmatillah Jangan putus asa dari rahmat Allah Allah kalau ingin mengampuni seorang hamba Yang punya dosa besar Sebesar apapun Maka yang pertama diberikan rahmatnya Dua Saya akan cepat Rahmat itu bisa juga solusi dari semua masalah Maaf Pernah punya masalah di rumah tangga Pernah punya masalah di pekerjaan Pernah punya masalah dengan tetangga Semua masalah itu dirangkum di surah Al-Baqarah Ayat 155 Lalu kalau kita terima dengan sabar Dan kita minta kepada Allah Ya Allah hilangkan masalah saya ini Allah ketika akan menghilangkan masalah seorang hamba Yang pertama diberikan kepada hamba itu Rahmatnya dulu Al-Baqarah ayat 157 Ulaika alaihim salawatum mirrabbihim warahmat Jadi kalau Bapak Ibu minta solusi kepada Allah Itu yang diberikan rahmat itu Ketiga Rahmat itu adalah Terkabulnya doa Pada apa yang diinginkan Jadi satu ampunan Dua solusi Tiga pengabulan doa Kalau tiga itu Banyak atau sedikit Halo banyak atau sedikit Banyak Kalau banyak itu bahasa Arabnya Jamaat atau mukhlat Jamaat Bapak Ibu kenapa kalau masuk masjid Saya tanya Bapak kalau masuk masjid Dari satu pintu atau banyak pintu Satu pintu atau banyak pintu Satu pintu Masjidnya banyak pintu Sini pintu Sana pintu Tapi kan gak ada orang masuk masjid Sini keluar lagi Masuk sana Sana keluar lagi Masuk sini Tak ada ya Masuk satu pintu Tapi dia masuk satu pintu Satu pintu bahasa Arabnya Babun Apa bahasa Arabnya? Banyak pintu bahasa Arabnya Abuabun Bapak masuk lewat satu pintu Menyebutkan Allahummaftahli Abuaba Wah ini saya kasih rahasia ya Ini antara kita saja Cuma di sini Di dalam hutakin di padang terita Saya tak berikan Di sini saja antara kita Kenapa kita masuk masjid Bacaannya Abuat bukan Bapak Banyak pintu Karena ketika orang masuk masjid itu Kecenderungannya ingin curhat kepada Allah Ingin minta sesuatu Maka dia katakan Ya Allah Mohon bukakan kepadaku Pintu-pintu rahmatku Tadi rahmat itu Ada tiga pintunya Ada ampunan Ada solusi dari masalah Ada keinginan yang dikabulkan Seakan Allah berkata begitu Hambaku Kamu ini sedang mau minta yang mana Kamu sedang ingin Tawab dari dosa Datang Solat Sujud Tawab Aku ampuni dosa Kamu punya masalah Keluhkan kepada aku curhat Minta Punya masalah apa Pekanjian Minta kepada aku solusinya Di rumah tangga Minta solusi Maka sujud Minta Karena itu pak Sahabat-sahabat nabi itu Merangkat kerja ke masjid Pulang kerja Mampir masjid Makanya jarang ada yang marah Pulang dari pekerjaan Karena aura yang dibawa Aura masjid Jadi pulang ke rumah Bertemu dengan anak itu Bukan pekerjaan Bukan fikiran di kantor yang dibawa Bukan pusing yang dibawa Tapi ketenangan yang ada dalam masjid Terkadang anak nunggu 8 jam Ingin bermain dengan bapaknya Pulang-pulang bapak Sudah penat Banyak pekerjaan di kantor Bertemu dengan anak Ayah Nanti aja Anak saya pertama Namanya Muhammad Hamilul Quran Usia 3 tahun Ternyata saya baru tahu dari ibunya Ngasih kabar Buya Amil nunggu Dia tahu bapaknya pulang malam Dan dia tunggu Belum tidur sampai jam 9 malam Begitu saya pulang Demi Allah saya katakan Saya belum pernah dengan anak saya Manggil pulang Ustaz Bapak pernah pulang dipanggil Pak Bapakku Pak Direktur Mereka ingin ayahnya Mereka ingin ayahnya Dia panggil Buya Ternyata anak itu ingin ayahnya Masya Allah kita perlu Dia katakan main kuda-kuda aja Kita mengajar pagi siang Sampai dengan malam pulang Jadi kuda Dia naiklah di punggung kita Tapi ini Sampai dia lelah Terpundir di pundak Kita kita bawa Pulang kita tengok Istri anak-anak Lalu kita bertanya Ya Allah Apakah bertemu lagi Di akhirat dengan anak-anak ini Keluar air mata Solat kita dua rakat Minta sama Allah Tertidur bersama mereka Mereka ingin ayahnya Mereka ingin buya Mereka ingin bapaknya Nah karena itulah Para sahabat Kadang sebelum sampai rumah Itu mampir masjid dulu Supaya apa Masjid itu kan tempat yang tenang Baru masuk masjid Auranya sudah tenang Pulang ke rumah Yang dibawa ketenangan Itulah ummi Itulah ummi Jadi kalau masuk masjid Manfaatkan tiga keistimewaan itu Minta sama Allah Betul Itulah yang dikatakan Imam An-Dawawi Dalam kitab Jat-Tedjaan Di adab Hamalatil Quran Jadi kenapa saya bahas Makna ummi dulu Karena masjid ini Namanya masjid Ummi Jadi ibu pulang dari sini Jadilah ibu yang dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Siap insyaAllah Siap insyaAllah Bapak pulang dari sini Jadilah ayah-ayah yang hebat Yang bukan hanya sekedar ayah Tapi juga punya relasi-relasi Teman-teman yang dekat Yang setiap berkumpul Yang ketiga Berada di perjin manapun Pastikan kita kenal Dan pastikan memohon kepada Allah Apa yang telah dijanjikan tadi Siap insyaAllah Baik Sekarang Ini sudah ada banyak kertas Di depan saya Kita bacakan satu-satu Cuma saya tanya sebentar Kita sampai jam berapa ini? Sampai selesai Bye-bye Bye-bye Sampai selesai